Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari penggiat kajian-kajian yang memberi nama untuk kami adalah Studi Al-Quran menurut Sunnah Rasul Dan kali ini kami akan memulai kajian kami Dan untuk Gus Manani bagaimana? Siap? Insya Allah setiap Jumat ya Dan untuk teman-teman mungkin ada sesuatu yang selama ini berbeda Dari apa yang kalian-kalian terima Terutama tentang terjemahan dan penafsiran Al-Quran Itu semoga menjadi hasanah dalam bagaimana Anda memahami Al-Quran Contoh kecil tentang iman, tentang janah, dan tentang nar Tentang kehidupan itu Apakah surga itu diperjuangkan atau tiba-tiba kita masuk surga Tentunya nanti akan banyak dijelaskan Tentang jauh jahat dan jauh jatuh juga Jauh jatuh banyaklah nanti yang perlu kalian cermati Kalaupun kalian masih terikat Atau karena merubah paradigma berguna itu tidak gampang Masih terikat dengan peman-peman lama Setidaknya ada pemahaman baru Yang bisa anda jadikan referensi Untuk direnungkan dahulu Mana yang benar sehingga Kalian-kalian semua bisa Memahami Al-Quran benar menurut Sunnah Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Peti bersama Anda di channel Youtube ini Baiklah kita akan Membahas tentang Kemampuan manusia Itu hanyalah memahami Atau menerima ilmu Bukan mencipta ilmu Kemudian ilmu dari mana Kalau manusia abad ke-21 ini Tahu huruf Misalnya Pak Zendutin Pak Zendutin kok tahu huruf Ini alib, ini bak, ini tak Ini A, B, C, D, ini hono coroko Itu dari mana Pak Zendutin Dapat Apa menciptakan sendiri Tidak Dia menerima Pelajaran itu dari generasi sebelumnya Yaitu dari gurunya Nah gurunya dulu juga pernah bayi loh Tidak punya apa Apa Gurunya dari mana Tahu itu Dari gurunya lagi Terus kita urut Dari gurunya Dari ibunya Dari ibunya Sampai ke Nabi Adam Nabi Adam adalah Katakanlah Nabi pertama Nabi pertama Diciptakan oleh Allah di bumi ini Apa sudah punya ilmu Ya ketika Nabi Adam itu dilahirkan di muka bumi ini Diciptakan di muka bumi Sama dengan manusia yang lain Dia tidak mengerti apapun Tidak punya ilmu Tapi punya kemampuan memahami Maka surat Al-Baqarah ayat 30 Menjelaskan Ya Dimulai dari dialog Allah Dengan malaikat Wa'idkola Robbuka Lilmalaikati Ini jailun Filardhi Dimana Adam diciptakan Filardhi Filardhi Khalifah Saya tersimalkan Ingatlah ketika Allah Berkata Kalau terjemahan sekarang Kepada malaikat Tetapi ini Kalau kita pahami Bahwa Allah berkata itu Adalah untuk memberitahu Kepada manusia Tentu Allah berkata Kepada manusia Melalui malah Malaikat Apa perkataan Allah Ini jailun Filardhi Khalifah Aku Allah Adalah yang menjadikan Khalifah Dimukabu Dimukabumi Khalifah disini adalah Ciptaan Allah Makhluk alternatif Dimaksud adalah Manusi Manusia Termasuk Nabi Adam Adalah Khalifah Filardhi Makhluk alternatif Dimukabu Dimukabumi ini Dialog antara Allah Dengan malaikat ini Tidak kita Diskusikan dulu Karena ini berat Saya akan langsung ke Ayat selanjutnya Wa'allama Adamal Asma'a Jadi Adam dapat ilmu Dari mana? Dari Allah Wa'allama Adamal Asma'a Selanjutnya Allah Mengajarkan Kepada Adam Suatu ilmu Yang diberi nama Al-Asma'a Jadi Al-Asma'a itu adalah Ilmu Yang diajarkan oleh Allah Kepada Nabi Adam Sekarang ditersembahkan Nama Nama-nama Apakah yang diajarkan Hanya nama-nama? Ini nama binatang Ini nama pohon Ini nama Macam-macam Al-Asma'a itu Adalah jama' Dari kata Ismun Ya Is Ismun Jadi Asma'a kullaha Itu Ismun Yang asalnya Dari Allah Ismullah Ya Maka nanti Ini menjadi kata Majemu Ismullah Ini sama dengan Ilmu Al Ilmu Allah Allah mengajarkan Suatu ilmu Atau semua ilmu Kepada Nabi Nabi Adam Untuk apa? Karena dia akan Diberi tugas Untuk mengelola Alam semesta Jadi diberi panduan Diberi manual book Untuk mengelola Alam semesta ini Jadi isinya Komplet ya Isinya komplit Semua Ilmu Yang diperlukan Untuk membangun Perada Peradaan Maka nanti Oleh Allah Dalam surat 24 Surat Ibrahim 14 Surat Ibrahim Ayat 24 Dan 25 Ilmu Allah itu Diibaratkan Seperti pohon Bagaikan Pohon Diumpamakan Bagaikan pohon Jadi ini bahasa Al-Quran Kalau nanti Quran Berbicara tentang Sajaratun Dimaksud dengan Sajaratun itu Bukan sekedar Bicara po Pohon Tapi Sajaratun Di situ Arti Laterleknya Pohon Tetapi Nanti Maknanya Adalah Ajaran Ajaran Karena Ini Namanya Bahasa Perumpamaan Dalam surat Ibrahim Ayat 24 Dikatakan Begini Alamtaro Kaifah Zoroballahu Masalan Apakah kamu Tidak tahu Bagaimana Allah Membuat Perumpamaan Kalimatan Toyibatan Kasajaratin Toyibatin Kalimatan Toyibatan itu Ajaran yang baik Seperti Pohon yang Baik Bagaimana Pohon yang baik itu Asluha Sabitun Wafar'uha Fisama Akarnya menghunjam Kedalam tanah Rimbunannya Menjulang Kelangit Setiap musim Menghasilkan Panen Ya kalau Pohon durian Setiap musim durian Akan menghasilkan Buah durian Pohon mangga Menghasilkan Buah mangga Begitu Pohon yang baik itu Ada Apa Uncurnya Akar Batang Dan Buah Kemudian Famasalu Kalimatin Khabisatin Pada ayat selanjutnya Ada pun Perumpamaan Ajaran Yang buruk Kasajaratin Khabisatin Seperti Pohon yang buruk Bagaimana Pohon yang buruk itu It's to set Min faukil ar Jungkir balik Di permukaan bumi Pohon yang buruk itu Kalau jungkir balik Berarti pucuknya Ke bawah Akarnya Ke atas Maha laha Min koror Tidak bisa tetap Dia tidak menetap Kalau ada banjir Dia akan Lanyut lagi Itu Perumpamaan Yang dibikin oleh Allah Untuk Ajaran Ini Ajaran yang baik Seperti pohon yang baik Ajaran yang buruk Seperti pohon yang buruk Dengan Perumpamaan inilah Kita harus memahami Sunnah Nabi Nabi Adam Nabi Adam Sudah diberi Berbagai Ajaran Diajari enggak Yang benar Dan yang salah Yang baik Dan yang benar Yang hak Dan yang batil Nur dan dulu Dulu umat Semua diajarkan Maka Asma'akullaha Wa'allama'adamal Asma'akullaha Semua Ajaran Disampaikan Disampaikan Setelah diberi Baru Allah berkata Kepada Nabi Adam Ya Adam Wahai Adam Kan setelah Menerima Ajaran Uskun Anta Wazawjukal Jannah Uskun Anta Wazawjukal Jannah Ini Disurat Bangur Ayat Berapa Itu 33 nya Mungkin Silahkan Ada Membangun Kehidupan Jan Jannah Bukan Menempati Surga Tapi Dengan Ajaran Yang sudah Diberikan Silahkan Membangun Jan Jannah Dimana Di Muka Bumi Di Wazawjukal Jannah Di dalam Janah Itu Bagaimana Aturannya Fakula Minha Rohdan Haisu Siktuma Silahkan Menikmati Semua Fasilitas Yang ada Di dalam Kehidupan Janah Itu Yang dibangun Menurut Ajaran Allah Yang Nur Ajaran Allah Yang Benar Kalimatun Toyibatun Larangannya Apa Walatak Robah Hadihis Sajarota Jangan Mendekati Pohon Ini Pohon Apa Pohon Pengetahuan Yang Buruk Jadi Jangan Kamu Berbuat Menurut Ajaran Yang Buruk Ini Perumpamaan Kenapa Kalau Berbuat Dengan Ajaran Yang Buruk Kenapa Memangnya Fata Kuna Mina Dolimin Kamu Akan Menjadi Dulumat Kamu Akan Menjadi Dolim Menjadi Golongan Orang-orang Yang Dolim Jadi Udah Jelas Aturannya Hidup Di Dunia Ini Akan Janah Kalau Hidup Dengan Ajaran Yang Benar Akan Menjadi Pendukung Dolim Kalau Hidup Dengan Ajaran Yang Salah Atau Nar Disini Nanti Kalau Ini Janah Kan Ini Nar Keluar Dari Janah Ya Nar Maka Setan Setan Sudah Sudah Dari Awal Penciptaan Adam Sudah Tidak Setuju Tidak Setuju Dengan Program Allah Mau Membangun Peradaban Indah Itu Maka Dia Berusaha Mengeluarkan Adam Dan Pendukungnya Dari Jan Janah Dengan Bagaimana Caranya Fa'azallahumma Saitanu Anha Fa'ahrojahumma Mimmakanafihi Setan Melakukan Gerpol Gerakan Politik Mumpus Sana Mumpus Sini Isu Isu Sana Isu Sini Mempengaruhi Adam Dan Pendukungnya Supaya Dia Melanggar Apa Yang Dilarang Oleh Allah Yang Tadinya Dilarang Oleh Allah Dia Bikin Disuruh Katanya Ditipu Adam Ini Karena Adam Dan Pendukungnya Adalah Peradaban Pertama Disebut Dengan Tunggak Perada Peradaban Manusia Dia Tidak Punya Pengalaman Menghadapi Setan Ini Karena Setan Menyamar Sebagai Penase Penasehat Agung Secendekiawan Yang Hebat Ini Kita Harus Begini Harus Utang Luar Negeri Harus Riba Harus Ini Semua Disuruh Ngerjakan Karena Tidak Punya Pengalaman Tertipu Oleh Godaan Setan Akibatnya Apa Fa'akhrojah Mimakana Fihi Dia keluar Dari Jannah Ke Nar Kan Gitu Setelah Dia keluar Kan Terasa Allah Berkata Akhirnya Silahkan Kamu keluar Dari Jannah Bagaimana Kalau kamu Keluar Dari Nisaya Kalian Akan Saling Menjadi Musuh Sesama Kalian Nar Bukan Ini Tadinya Bersaudara Rukun Aman Damai Begitu Keluar Dari Aturan Allah Jadi Saling Bakuhan Bakuhan Benar Dia Bisa Membandingkan Antara Kehidupan Yang Benar Dan Yang Salah Kok Jadi Begini Oh Kita Sudah Salah Maka Apa Yang dilakukan Adam Dan Menjumpai Kembali Menjumpai Kalimatin Ajaran Minrobihi Minrobihi Kalimatin Berarti Studilah Lagi Apa yang Sudah Dilupakan Itu Kembali Dipelajari Fatabah Alaihi Maka Dia Tau Tau Arti Tau 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 26 Kembali Ke UUD 45 Yang Asli Kalau Ini Kembali Ke Ajaran Allah Yang Asli Sudah Direkomendasi Sudah Di Aman Aman Itu Waa Itu Kau Itu Kembali Ke Ajaran Yang Sebenarnya Tau 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 Berarti Kembali Ke Tau 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 Artinya Disini Tonga Sejarah Kehidupan Yang Pertama pelagunya Nabi Adam dan pendukung-pendukungnya dimulai peradaban itu dari Nur, Jan Jannah, kemudian karena godaan setan terpleset, sempat masuk ke jurang bakuhan, baku hantam sesama manusia tapi kemudian Nabi Adam berhasil mengajak kembali taubat pengikutnya, dan sebelum Nabi Adam meninggal sama dengan Nabi Muhammad sebelum meninggal berwasiat kepada anak cucu cucunya, kalau wasiat Nabi Muhammad apa? kot tarot tufikum amroini sungguh telah kutinggalkan untuk kehidupan kalian dua ketetapan lantazillu abadah intama saktum bihima, yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ke dalam kehidupan tulumat kehidupan jahiliah, kalau kalian berpegang kepada kedua, keduanya apa? kitaballah wa sunatah rasulihi, kitaballah dan sunat rasulihi kalau Nabi Adam wasiatnya ayat selanjutnya kul nah bitu min ha jami'ah kan gitu silahkan kalian keluar semuanya dari kehidupan jana pasti kalian akan bakuhan bakuhan tamu fa'imma yak tiannakum minni hudan maka apabila datang petunjuk dariku ini yang berkata Allah tapi disampaikan melalui Nabi Adam Nabi Adam kepada manusia manusia fa'imma yak tiannakum minni hudan maka apabila petunjuk kami mendatangi kalian berarti ada roh rasul menyampaikan aja ajaran fa'amantabi'ah hudaya fa'la khaufun alaihim walahum yahzanun siapa yang mengikuti petunjukku aman damai tentram akibat siapa yang kufur menolak apa yang kami ajarkan kami sampaikan bahkan mendustakan adalah memutar balik ula'ika ashabun nar benar kan maka kehidupannya adalah nar nar itu apa bagaikan bara api yang saling memusnah memusnahkan humfiha kholitun abadi di dalamnya nah jadi yang Quran itu adalah pelajaran tentang bagaimana hidup yang benar dan bagaimana hidup yang salah yang salah kalau sudah terjerumus ke dalam kehidupan yang salah bagaimana caranya untuk bertaw bertobat ya itu kembali ke pelajaran yang benar itulah isi Quran yang terdiri dari huruf huruf-huruf kata-kata ayat-ayat surat-surat kan gitu dan kitab itu seluruhnya adalah petunjuk tentang bagaimana membangun kehidupan kehidupan nah maka mulai dari belajar huruf kita sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah mengenai dari mana sumber il sumber ilmu dalam pelajaran huruf Al-Quran yang sudah disusun oleh tim penyusun pelajaran huruf ini ketuanya pak subanti si kocok ini ketua penyusun tim penyusun pelajaran huruf Al-Quran huruf Al-Quran adalah 29 kalau yang di masyarakat berkembang apa pertentangan antara 28 lawan 3 30 jadi yang mengajarkan bahwa huruf Al-Quran itu 28 mengurangi satu huruf yang mengajarkan huruf Al-Quran itu 30 menambahi satu huruf ternyata pola untuk mengubrak apel Al-Quran polanya ada dua itu sebagian mengurangi sebagian menambah menambahi Quran ini perlu perlu dikurangi enggak Quran tidak perlu dikurangi dan tidak perlu ditambah tidak kalau sudah dikurangi sudah bukan Quran lagi dong pelajaran huruf Al-Quran ada 28 enggak ada satu misalkan nah itu bukan pelajaran huruf Quran kenapa kurang satu kalau ini pelajaran huruf Arab mungkin boleh lah ya itu pelajaran huruf Arab karena Arab ngambil dari Quran huruf Isa satu pelajaran huruf Quran ada 30 nah ini enggak benar karena pelajaran huruf Quran 29 itu yang mengatakan 30 nambah Isa nambah satu kalau ini Quran itu pemersah pemersatu jadi kalau manusia bertentangan ada yang satu berpendapat begini ada yang satu berpendapat begini ini tidak akan bisa disatukan kalau tidak mau kembali ke Quran ke Quran ini salah satu bukti bahwa Quran bisa mempersatukan manusia dalam pelajaran huruf yang saya bilang begini yang saya bilang begitu anda menurut siapa anda menurut siapa kan gitu kalau menurut Quran ayo kita kembali ke Quran ke Quran hitung aja secara manual gampang kok ngitung huruf-huruf Quran ternyata 29 buktinya nanti ada di pelajaran huruf Al-Quran sistem Alif Lamim yaitu polanya tetap segitiga AB ABC tetapi disini Alif disini Lam disini Mim Alif Lam Mim Alif disini adalah lambang Allah ini lambang Allah ini ada begini lambang Allah Lam dan Mim lambang makhluk lambang cipta ciptaan ini makhluk saya katakan ini kholik kholik ini makhluk nah Allah dalam surat hijir surat hijir ayat coba dilihat ayat 59 bakul lasai'in kholakna jauh jaini gimana itu tepatnya ayatnya bakul lasai'in kholakna atau ja'alna kholakna gimana surat hijir kalau saya gak salah wakul lasai'in kholakna'hu zaujaini segala sesuatu kami ciptakan berpasangan Allah menyatakan begitu ciptakan ciptakan berpasangan ya segala sesuatu kami ciptakan berpasangan pasangan ini ayat yang sama dengan ini banyak ya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang berpasang-pasangan misalnya dalam penciptaan manusia di surat anisa ayat 1 ya ayuhan nasud taku robbakum ladhi kholakokum min nafsin wahidin wa kholak ko min ha zauja zaujaha jadi nafsin wahidin ini disini nafsin wahidah ini sama apanya ruhnya sama bahwa Allah menciptakan manusia itu dari unsur yang satu ya ini diciptakan dari unsur yang satu wa kholakok min ha zaujaha kemudian menciptakan dari unsur yang sama itu pasangannya jadi pasangannya juga diciptakan dari unsur unsur yang sama kalau sekarang disalahpahami Allah menciptakan manusia dari adam ya nafsin wahidah itu dipahami sebagai adam nafsin wahidah itu bukan adam ya nafsin wahidah adalah unsur pokok penciptaan manusia manusia baik laki-laki maupun perembu perembuan nah ini nanti akan beda kalau manusia diciptakan dari adam berarti kan hawa diciptakan dari adam berarti dari mana dari tulang rusuknya kan jadi gitu nanti secara sains menjadi bertentangan apa ada laki-laki melahirkan perempuan kalau perempuan melahirkan laki-laki semua laki-laki lahir dari perempuan tapi laki-laki melahirkan perempuan gak ada kan gitu nah itu dijawab dengan nafsin wahidah bukan adam bukan laki lah bukan laki-laki tapi unsur penciptaan laki-laki dari nafsin wahidah perempuan sebagai pasangannya juga dari nafsin wahidah jadi laki-laki dan perempuan sebagai sepasang pasangan ciptaan Allah diciptakan dari unsur yang yang sama nah ini memang ini diskusinya nanti panjang ini ya karena ini antara dongeng dan sains akan bertabrah akan bertabrahkan jadi semua segala sesuatu Allah menciptakan itu berpasangan ya itu nah itu yang pentingnya disitu ada riyad oh iya ada riyad bener ayat bukan al hijjir ini ada riyad bener 5-9 ya ada riyad oke ini perlunya ada yang hafal Quran ini begini ada riyad itu mengatakan begitu ya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu adalah berpasangan apakah dalam menciptakan huruf tidak berpasangan itu kan yang ini nanti akan kita terapkan prinsip ini kepada pelajaran huruf alif sebagai lambang Allah itu lambang pencipta sedangkan huruf-huruf selain alif ada 28 terbagi ke dalam 14 huruf komaria dan 14 huruf sam siah berpasangan ya disana 14 disini juga 4 14 nah kalau 28 tidak bisa membangun struktur alif lam mim atau ABC 30 juga tidak bisa membangun struktur alif lam mim jadi alif lam mim ini lambang yang nanti bisa kita pakai menjadi pedoman dalam menyimpulkan berbagai persoalan dalam persoalan penciptaan manusia dalam penciptaan huruf dalam penciptaan huruf Allah menciptakan ada huruf komaria ada huruf sam samsiah nanti seperti halnya penciptaan laki-laki dan perempu perempuan ya keduanya berbeda sejak dilahirkan sudah berbeda masing-masing mempunyai fungsi yang tersendiri kalau laki-laki itu misalnya melindungi kalau perempuan itu dilindungi seperti itu ada satu sifat yang saling membutuh saling membutuhkan memang ini pasangannya nanti juga begitu dalam penciptaan isim dan fi'il isim dan fi'il sebagai kata-kata yang diajarkan oleh Allah juga merupakan satu pasang pasangan bagaimana pasangan isim dan fi'il sekarang orang ribut tentang kata dasar padahal kata dasar itu mesti di bentuk dengan suatu unsur misalnya unsur kata adalah huruf huruf itu misalnya fa'ain lam kemudian dari fa'ain lam ini bisa menjadi isim bisa menjadi isim isimnya apa misalnya fi'ilun atau fa'ilun misalnya ya ini sebagai kata benda yang dibentuk dari unsur-unsur yang sama dengan kata kerja misalnya kata kerjanya menjadi fa'ala nah jadi kata kerja kata benda maupun kata kerja ini kb kata benda dan ini kata kerja dibentuk dari unsur yang sama fi'ilun kata benda yang dibentuk dari fa'ain lam fa'ala kata kerja yang dibentuk dari fa'ain lam ini merupakan kata bentukan dari unsur yang sama jadi ini alif lam bisa diterapkan ke dalam pelajaran isim dan fi'il sebab orang ribut ada yang mengatakan kata dasar itu kata benda ada yang mengatakan kata dasar itu kata kerja mereka selalu bertentangan aku hantam terus yang satu pokoknya kata dasar itu kata kerja yang satu enggak kata kerja kata benda yang benar ada kata dasar kata benda ada kata dasar kata kerja kata dasar kata benda adalah kata kata benda yang tidak dibikin dari kata lain tapi dibikin dari huruf-huruf huruf-huruf dasar kata kerja asli Dan kata benda asli Tapi nanti ada kata kerja Yang dibikin dari kata benda Ada kata benda yang dibikin dari Kata kerja Itu di bawahnya, itu turunan Kata kerja bikinan Maupun kata benda bikinan Jadi tetap ada Kata kerja asli Dan kata benda asli Misalnya Makan, makan itu kata kerja asli Makanan Kata benda yang dibikin dari Kata kerja dengan Penambahan, makanan Tetapi rumah Itu kata benda asli Perumahan Kata benda bikinan Yang dibikin dari rumah Jadi kata dasarnya Kata benda Ada kata dasar kata benda Ada kata dasar kata kerja Ini jangan dipertentangkan Ini pasangan Pasangan itu Ya kalau dipertentangan rusak Ini Berbagai pelajaran Nanti akan kita Rumuskan Dengan satu rumusan Bahwa Semua ciptaan Allah Itu Allah ciptakan Berpasang Berpasang-pasangan Dalam pelajaran huruf Dalam pelajaran kata Ya Maupun nanti Sudah ada yang meneliti Misalnya kata jannah dalam Quran Dengan kata nar dalam Quran Jumlahnya sama Itu sudah ada yang Melakukan pelitian seperti itu Kata dunia dengan kata akhirat Itu jumlahnya di dalam Quran sama Saya tidak meneliti Sampai ke sana Tapi sudah ada orang yang Melakukan pelitian begitu Simetri ternyata Dan memang Ajaran Allah itu Isinya adalah Nur Dan Zulumat Nah itu jadi Isi Al-Quran itu Adalah Tentang Pola kehidupan Nur Dan Pola kehidupan Zulumat Kalau pohon Pohon baik Dan pohon Buruk Tapi kalau kita Rumuskan dengan Bagan Sinan ini ya Maka nanti gambarnya Menjadi begini Ini kalau ini A Ini B Ini C Ini D Kalau kita pakai Huruf Latin A, B, C, D A, B, C Stop Cuman kita Jelaskan dulu Biasanya banyak yang Rancu tentang Jauh Jun dan Jauh Jawa Oh iya Jadi nambah-Nambah pasangannya Bukan istri Itu di luar ya Di luar ini Supaya Peserta Tidak Oke Kalau Zauh Jun Kata Zauh Jun Zauh Jun Ini artinya Pasangan Kan Tidak menunjukkan Apa laki-laki Atau perempu Perempuan Kalau pasangannya perempuan Ya laki-laki Pasangannya laki-laki Perempu Perempuan Kiri pasangannya kanan Kanan pasangannya kiri Kan gitu Dia tidak Nanti kalau perempuan itu Maksudnya Zauh Jatun Nah Kalau Zauh Jatun Itu sudah Menunjukkan Jenis Perempuan Zauh Jatun Nah Sekarang kita Bicara tentang Nabi Adam Ini Nabi Adam Sebagai Makhluk biologis Atau Sebagai Rasul Yang dibicarakan Kalau sebagai Makhluk biologis Dia laki-laki Pasangannya perempuan Tetapi dalam Quran Cerita tentang Nabi Adam Bukan bicara Adam sebagai Makhluk biologis Tapi Adam Sebagai Rasul Pertama Jadi Nabi Adam Adalah Rasul Pertama Yang diceritakan Oleh Al-Quran Pasangannya Rasul Siapa Bukan Istrinya Rasul Pasangannya Rasul Adalah Pengikut Pengikutnya Maka ketika Allah berkata Kepada Nabi Adam Ya Adam Uskun Anta Wazau Juka Bukan Wazau Jatuka Kalau Wazau Jatuka Istrimu Boleh Tapi ini kan Uskun Anta Wazau Juka Silahkan Anda Sebagai Seorang Rasul Beserta Pasangan Anda Berarti Umatnya Pengikut Pengikutnya Muhammad Rasulullah Walladzi Nama Ahu Muhammad Rasulullah Dan Yang Menyertainya Satu Orang Atau Banyak Orang Ya Umat Ini Bicara Tentang Kata Zaujun Bicara Peradaban Yang Dibangun Oleh Nabi Adam Pertamakah Pertama Kali Dengan Ajaran Allah Terima 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 Silahkan Kamu Dan Istrimu Menempati Surga Itu kan Jadi Surganya Sudah Ada Adam Dan Istrinya Suruh Masuk Ke Dalam Surga Yang Bikin Surga Ini Siapa Yang Bikin Surga Ini Tuhan Berarti Ada Manusia Yang Tanpa Berjuang Masuk Surga Masuk Surga Kan Gitu Nah Padahal Dalam Sejarah Pembangunan Janah Di Muka Bumi Ini Masalah Pembangunan Kehidupan Janah Di Muka Bumi Pertama Harus Ada Ajaran Ajaran Itu Konsepsi Konsepsi Apa Konsepsi Janah Nah Para Rasul Membangun Konsepsi Janah Menjadi Kenyata Kenyataan Hidup Jadi Janah Di Muka Bumi Ini Namanya Fit dunia Hasanah Yang Akan Berkelanjutan Dengan Vil Akhirati Hasanah Janah Adalah Fit dunia Hasanah Wah Vil Akhirati Hasanah Kehidupan Indah Di Dunia Yang Berkelanjutan Dengan Kehidupan Indah Di Akhirat Bukan Surga Tidak Sama Dengan Surga Surga Itu Kebahagiaan Yang Akan Didapat Oleh Manusia Nanti Setelah Mati Dengan Cara Mendapatkannya Harus Menderita Di Dunia Menderita Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Di Akhirat Maka Akibat Kesalahan Memahami Kata Janah Banyak Orang Islam Yang Berkata Biarlah Kita Di Dunia Menderita Asal Nanti Di Akhirat Bahagia Ini Bukan Pengikut Nabi Muhammad Kalau Begini Kalau Pengikut Nabi Muhammad Maksudnya Kita Di Dunia Ini Harus Mencapai Hasanah Hasanah Kalau Ingin Di Akhirat Hasanah Bagaimana Untuk Mencapai Hasanah Di Dunia Ikuti Petunjuk Allah Ini Sirotol Mustakim Jadi Sirotol Mustakim Itu Jalan Hidup Yang Benar Kalau Ini Dijalani Maka Akan Terwujudlah Janah Di Muka Bumi Terhindar Dari Nar Nar Itu Apa Kalau Kamu Berjalan Di Jalan Yang Salah Sabilit Tawud Kan Isil Atau Sirotol Lolin Atau Sirotol Maghzub Dan Lolin Itu Nar Maka Seruan Allah Kepada Manusia Apa Disuruh Hidup Di Jalan Yang Benar Dilarang Mengikuti Jalan Jalan Setan Oke Terima kasih Kata Perjelasannya Yang Sangat Sangat Konferensif Sebenarnya Kita Sudahi Dulu Nanti Kita Lampingkan Oke Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam